Intro Beberapa tahun lalu dia mempertontonkan dirinya baik, murah rejeki, intim gitu ya tapi ketika hari ini mereka menunjukkan dirinya tidak seperti itu artinya kaku, ketat, mempunyai perjanjian sebelum berkahwinan dan lain-lain gitu ya jadi ada hal-hal yang memang anomali antara performa sebelum ada kasus ini dengan saat kasus ini terbuka anomali ini yang patut dan menurut kami bisa menyinggung perasaan kawan-kawan penyidik di Jaksan Agung jadi sikap-sikap ini kan seperti tidak menisbikan apa yang sudah disibik oleh mereka salam kami tersangka ini jangan melakukan hal itu keluarga ini jangan melakukan hal itu salam kami begini kenapa enggak pernah dipertontonkan oleh saudara Harvey Muis dan Sandra Dewi dulu-dulu bahwa harta mereka pisah ini enggak kok malah dipertontonkan harta mereka itu nyatu dari Harvey Muis ke Sandra Dewi ini kita bukan mau mengatakan atau menghujat atau menghakimi faktanya dulu kan enggak ada kalau ketika ini bermasalah diungkap penyidik aparat hukum kok sekarang seperti itu metode cuci tangan menghindari hal-hal yang sudah mungkin dianggap berbahaya atau merugikan mereka udahlah dulu lo bukan gitu kok gitu kok sekarang jadi begini gitu aneh gitu aneh aja alibi-alibi tapi jangan goblok-gobblokin rakyat banget lah gitu jangan ya malu nanti lo terbukti enggak seperti itu dan dengan metode follow the money enggak susah mengungkapkan bahwa itu adalah bagian dari kesehatan enggak susah penyidik itu pintar kalau memang itu ada umumnya ya umumnya diantara orang berada ketemu orang berada kalau timpang itu nyaris kecil kemudiannya tapi yang dipertontonkan ke kita adalah kan bukan itu yang dipertontonkan ke kita adalah murah hati murah berbahagia kan dan hartanya berlimpah oh sekarang tiba-tiba oh kami ada perjanjian pranika ini anomali lah gitu susah diterima akal sehat orang yang memang rasional dan sehat kecuali mungkin akal yang rada buruk bagi orang-orang yang buruk gitu umumnya pisah harta itu kan bagi orang yang strik ya yang teges gitu mana yang dibawa si istri mana yang dibawa suami atau tidak ingin memenyatukan harta yang mungkin punya risiko nantinya ke depan tetapi kalau selama beberapa tahun ini mereka mempertontonkan kan bukan itu mempertontonkan bagaimana kolaborasi yang baik hubungan suami istri yang intim dan lain-lain gitu ya kok tiba-tiba hari ini mempertontonkan kami ada lho perjanjian pranika yang memisahkan harta kita harta ini emang sebesar apa harta si istri dikaitkan dengan persoalan ini agak sedikit apa ya tidak intelek ya kadarnya terlampau rendah untuk mempertontonkan sesuatu hal bagi publik begitu tersangkainya kan terus bertambah gak mungkin berhenti disitu karena apa dari bedah kasus yang sudah kita lakukan masih banyak tersangkain yang belum tersentuh termasuk orang-orang yang menggunakan nomine kemudian menjadi orang yang mendapatkan manfaat di luar akta ini sudah mulai banyak terungkap gitu ya jadi kami seyakin-yakinnya penyidik dipitus mempunyai kemampuan yang mumpuni terlebih mereka sudah mempunyai kemampuan teknologi pegatus ya jadi mereka bisa untuk mendeteksi kemudian bisa melihat yang lain kalau sekarang ini belum sampai kepada esensi korupsi yang sesungguhnya yaitu ini harus sampai nanti kepada konsep trader perdagangan pada timah itu sendiri kalau ini kan masih ada bagaimana bahan baku timah diambil dari laut dari daran kemudian diformulasi melalui smelter lalu itu dibeli oleh PT Timah gitu ya tetapi belum ada sampai terungkap kekemukaan timah ini menjadi diekspor luar negeri nah itu belum ada masa hitungannya kita sudah sampai disitu kita harap kejaksaan agung nanti bisa menyentuhkan rasanya terima kasih terima kasih terima kasih